assalamualaikum hai semua berjumpa lagi dengan saya bunda dia kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu kukus pisang ini tuh tanpa mixer dan tanpa telur tapi rasanya tetap enak dan mantul banget ini tuh rasanya lembut banget yang mau tau caranya tonton terus video ini jangan di skip dan yang paling penting yang belum subscribe subscribe dulu ya pertama aku mau melarutkan 6 sendok makan gula pasir dengan 200 ml air karena aku menggunakan gula pasir ya bukan gula halus tapi kalau temen-temen mau pakai gula halus juga boleh jadi gak perlu dilarutkan seperti ini nanti biar ngocoknya itu tidak terlalu berat kita aduk-aduk sampai gulanya larut lalu disini ada 4 buah pisang ini mau aku potong-potong dulu setelah itu mau aku haluskan disini aku menghaluskannya menggunakan chopper ya tapi kalau temen-temen di rumah mau menghaluskan dengan garpu juga boleh tapi biar lebih cepat aku menghaluskannya dengan chopper nah seperti ini setelah aku haluskan hasilnya lembut banget seperti ini ya lanjut aku pindahkan pisang yang sudah kita haluskan tadi ke dalam wadah yang lebih besar lalu tambahkan dengan 10 sendok makan tepung terigu ini tuh ukurannya cembung gitu ya lalu tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh baking soda lalu kita aduk-aduk nah setelah itu kita masukkan air gula yang sudah kita larutkan tadi kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya nah kita aduk-aduk terus sampai semua tercampur rata dan tidak ada gumpalan kurang lebih selama 5 menit lalu masukkan 5 sendok makan minyak sayur lalu kita aduk-aduk lagi biar rata jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara ketik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya serta share di berbagai sosial media dan ini adonannya sudah jadi lalu kita siapkan cetakannya olesi dengan minyak sayur atau bisa juga menggunakan margarin lalu masukkan adonan ke dalam cetakan cukup setengah saja karena nanti kuenya bisa naik ke atas gitu nanti mengembang nah seperti ini cukup setelah kita masukkan kita hentak-hentakan biar kalau ada udara yang terperangkap bisa keluar lalu panaskan kukusan kita kukus selama 40 menit setelah 40 menit sekarang hasilnya seperti ini kita cek sudah matang atau belum menggunakan tusukan sate seperti ini kita tusukan aja nanti kalau masih ada yang lengket itu tandanya belum matang ya kita tusukan aja seperti ini nah ini sudah matang ya tandanya kita biarkan sampai agak dingin lalu kita keluarkan dari cetakan dan seperti ini hasilnya ini tuh enak banget rasanya itu lembut banget terimakasih sudah menonton semoga menginspirasi sampai jumpa di video kita berikutnya terimakasih